Halo guys, balik lagi sama gue Gin, kali ini gue mau share gimana caranya kelarin weekly una yang paling cepat menurut gue kalau buat weekly yang paling cepat masih cube ya terus gimana cara dapet tiket cubenya, yang pertama pasti kalian udah tau dari chaos dungeon tapi kalau cara keduanya itu kalian gabung guild yang kalau bisa dia itu aktifin quest mingguan terus kalian dapet apa dari guild itu, yang penting kalian absen harian sama kerjain quest buildnya yang biasa gue kerjain itu, yang ini nih, fine gena coin, ini tuh kalian cuma buka kotaknya aja kotak sun coin sama kalau emang kalian pengen lagi itu dari yang ini nih, ini tuh cuma berlayar doang ke 3 tempat terus fungsinya ngerjain quest ini apa itu ininya ya, bloodstunnya yang nanti itu bisa kalian tuker di NPC guild ini yang paling kanan itu kalian bisa tuker nah ini tuh kalian bisa dapet pilfer atau tiket cube jadi kalau kalian hoki, itu kalian bisa dapet 3 tiket sekaligus nah kalau gue itu, gue ngelakuin ini di 6 karakter gue jadi kalian perlu ngelakuin 6 weekly buat menuhin ini terus kalau selain cube apa, selain cube itu menurut gue yang ini ya, yang guardian raid kenapa? soalnya kalau yang guardian raid itu, kalau kalian punya rest bonus ini si soul harvest nih, itu kalian sekali masuk langsung dapet 2 jadi kalau kalian ada 3 rest bonus, itu kalian 3 kali masuk, ini kelar beda sama chaos dungeon, kalau chaos dungeon kalian ada rest bonus, tetap dihitungnya cuman dapet 1 doang kalau yang daily yang paling efektif, yang mana aja kalau yang kalian cari itu silver, pasti daily lopang tapi kalau tujuan kalian lipstone, itu yang paling cepet ini yang mau koko naik market karena cuman disuruh ngomong ke 3 NPC terus sama 2 ini yang ini itu kalian cuman disuruh ngelempar bom ke monster kalau yang ini itu kalian cuman disuruh ngecek 2 lokasi jadi cepet banget buat kelarnya udah kayaknya itu yang menurut gue cara cepet buat kelarin weekly una kalau kalian punya cara yang lebih cepet, bisa kalian share di komen kalau video ini ngebantu bisa kalian like dan subscribe thank you guys, see you next time